Intro Halo apa kabar? Halo semua, senang sekali saya Rini Ayu Nengintas dapat menjumpainya kembali dalam program kesehatan kita, Dokterku. Disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 98,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini seru nih ya. Ayah, ibu, ayo dukung ASI Esklusif. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-250-666, atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami di drkuelsinta.co.id. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini, resumen kita yang cantik datang kembali yaitu Dr. Kartini Nihaya SPA. Beliau adalah Dr. Specialist Anak dari Rumah Sakit Islam, Jakarta, Sukapura. Kita sampaikan dulu Dr. Kartini yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak Rini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya. Udah 1 tahun nih gak jumpa, terus gimana? Seneng gak ketemu aku lagi? Seneng banget. Seneng banget ya, oke. Lebih tepatnya sih seneng karena akan berbagi ilmu kembali begitu ya. Ke pemirsa di rumah gitu ya. Seputar, ah wow, ayo dukung ASI Esklusif. Tapi kali ini gak hanya ibunya aja nih gitu ya. Tapi ada kata-kata, ayah, ibu, ayo dukung ASI Esklusif. Jadi ada peran suami juga disini gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya ini seru sih. Kok kali ini temanya jadi ada ayahnya juga dibawa-bawa gitu ya. Karena ini kan memang penting untuk mendukung agar program ASI Esklusif ini sendiri sukses gitu ya dok ya. Mungkin ada latar belakang khusus juga gak sih dok? Apa memang sekarang lagi ada peringatan, momen tertentu? Barangkali mungkin dokter bisa jelaskan ke kita semua. Silahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini dalam rangka menyambut hari ASI Pekan Sudunia dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Agustus. Makanya kita menggalakkan kembali ASI Esklusif. Mungkin bagi ibu-ibu atau bapak-bapak mungkin udah terbiasa dengan ASI Esklusif. Cuman kita pengen semuanya sadar bahwa ASI Esklusif itu penting untuk didukung dari segala kalangan. Mau dari ayahnya, ibunya, dan seluruh keluarga. Oke. Jadi sekarang lagi hari ASI sedunia tuh bahkan ya. Semuanya ikut merayakan gitu ya dok ya. Terus tadi kalimatnya lucu banget gitu kan. Jadi bukan hanya ibu aja tapi seluruh pihak dan yang terpenting adalah justru juga dari pasangan gitu ya dok. Artinya gini, kadang-kadang kan ini kan urusannya mama aja atau urusan istri aja, urusan ibunya aja. Kadang-kadang kan aku kan laki-laki gitu ya. Kadang-kadang nggak terlalu menaruh perhatian juga. Tapi jangan salah juga ini butuh kediasama dari kedua belah pihak bahkan tadi keluarga besar juga gitu ya dok. Untuk mendukung bagaimana program ASI Esklusif ini bisa berjalan dengan lancar. Termasuk dukungan psikologis gitu ya dok ya. Jadi sebenarnya yang dimasuk program ASI Esklusif ini sendiri itu seperti apa? Kalau yang udah pernah punya anak ya udah tau kali ya. Tapi kalau yang buat calon ayah atau calon ibu nih dan juga mungkin lagi program hamil atau teman-teman luar sana yang memang lagi ingin belajar aja gitu ya. Jadi sebenarnya ASI Esklusif ini sendiri pengertiannya itu seperti apa lebih detailnya lagi dokter Kartini? ASI Esklusif itu adalah pemberian ASI tanpa makanan dan minuman yang lain dalam usia 6 bulan pertama kehidupan. Jadi 6 bulan pertama kehidupan nggak dikasih makanan-makanan apa-apa dulu ya. Jadi benar-benar murni air susu ibunya aja begitu ya dok ya. Artinya mengapa bisa ada istilah seperti itu dokter? Apakah memang karena kebanyakan orang ada juga nih beberapa yang masih memberikan makanan yang terlalu dini gitu ya kadang-kadang. Jadi takutnya si pencernaan bayinya juga belum kuat atau belum siap gitu. Jadi nanti timbul masalah. Jadi bagaimana itu maksudnya? Kenapa bisa timbul juga dependasi yang seperti itu dokter? Di kalangan masyarakat kita kadang-kadang baru lahir aja kadang-kadang ada yang memberikan madu atau kadang-kadang bisa memberikan air putih. Kadang-kadang salah kapra seperti itu makanya kita mengegaskan tanpa makanan dan minuman yang lain. Jadi hanya ASI Esklusif aja. Karena itu udah cukup ya dok ya? Cukup insya Allah. Insya Allah udah cukup. Jadi dari hari pertama kehidupan pun itu ada istilahnya IMD gitu ya dok. Itu apa sih dok IMD itu? Nah salah satu langkah untuk menyakseskan pemberian ASI Esklusif itu kita awal pada saat kelahiran itu kita lakukan IMD. IMD itu adalah singkatan dari inisiasi menyusui dini. Itu adalah kontak kulit antara ibu dan bayi dan minimal satu jam setelah proses kelahiran. Tetapi untuk syarat melakukannya itu kondisi ibu dan bayinya harus dalam padan bugar. Oke karena mungkin ada kondisi-kondisi khusus ya dok ya yang membuat si ibu dan si bayi ini tidak memungkinkan saat itu ya untuk melakukan skin-to-skin kontaknya itu ya dok ya. Tapi kalau Alhamdulillah persalinannya lancar entah itu dia normal ataupun sesar gitu ya dok ya. Tetap dilakukan. Tetap dilakukan paling nggak satu jam tadi setelah. Minimal satu jam. Oh ya setelah si bayinya ini dilahirkan. Jadi memang kenapa gitu dok itu sangat penting karena katanya kandungan asi yang baru keluar pertama kali itu katanya nutrisinya sungguh luar biasa yang nggak bisa tergantikan dengan sumber-sumber yang lain begitu ya dok. Karena Allah udah menciptakan sedemikian hebatnya gitu ya dok asi itu sendiri. Tapi mungkin bagaimana kandungan apa yang mungkin memang ada di awal-awal pertama kehidupan itu dok keluar dan tau-tau yaudah begitu aja begitu. Asi yang pertama keluar itu yang kita kenal dengan istilah kolostrum itu berwarna kuning, kuning-kuntental dan itu cuma adanya pada 0-7 hari pertama kehidupan dan itu tidak akan ada di susu formula manapun. Oke jadi seminggu pertama aja gitu ya dok ya. Itu kenapa kandungan lemaknya atau kandungan apanya yang lebih banyak sehingga lebih sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang bayi ke depannya atau bagaimana itu maksudnya dok? Kandungan gisinya kan banyak ya sekian ribu dari ratusan-ratusan kandungan dari sat gisi yang tergantung dalam polostrum ataupun dalam ASI itu tidak akan bisa menyamai formula manapun. Yang terlebih lagi dalam kandungan ASI itu ada kandungan antibody, antibody alami yang terbentuk yang akan membantu kekebalan tubuh si bayi. Oh jadi ini untuk antibody-nya si bayi, artinya untuk keperluan atau kebutuhannya si bayi lah ya gitu ya ini udah bener-bener yaudah hanya dengan ASI aja udah cukup ya luar biasa ya dok ya. Tapi begini dokter itu kan tadi kan ada kolostrum tadi 0-7 hari pertama kehidupan. Nah ASI eksklusif ini sendiri minimal 6 bulan ya dok ya atau ada maksimal juga sih? Karena kan kita juga kenal ya dok ya ada setelah 6 bulan kan bayi juga mulai diperkenalkan makanan pendamping ASI ya nggak sih? Apa mungkin juga ada batasnya juga jangan sampai melewati batas, jangan sampai mungkin usia 2 tahun ke atas juga masih anaknya masih pengen ASI dikasih aja. Itu kan kandungannya katanya udah nggak terlalu memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi bagaimana sih untuk mengikapinya ini sendiri begitu dokter? Oke. Tadi kan kita udah bahas kalau untuk ASI eksklusif kan 0-6 bulan. Nah untuk makanan pendamping ASI itu kita bisa mulai start usia 6 bulan atau bisa lebih dini tapi atas anjuran dari dokternya. Terus untuk pemberian ASI berapa lama kita usahakan 2 tahun pertama kehidupan. 2 tahun pertama kehidupan? Tapi dengan catatan didampingi sama makanan pendamping ASI. Oh mengapa 2 hari pertama kehidupan dokter? 2 tahun pertama kehidupan. Kenapa itu dokter? Apa memang ini kaitannya ke 1000 hari pertama kehidupan yang terkait tumbuh kembang si anak ya dok ya? Atau ada penjelasan lain yang barangkali tadi kalau udah 2 tahun ke atas ya nggak cukup juga dengan si ASI aja. Atau mungkin yaudah dia udah makanan dewasa lah jatuhnya gitu. Udah nggak MPASI juga. Kan juga gigi juga udah mulai kuat. Pencernaan udah mulai kuat, matang gitu. Jadi bagaimana dong kalau misalnya mau dijelaskan lebih detail lagi? Kenapa 2 tahun pertama kehidupan? Karena perkembangan otak ya pesat-pesatnya di awal 2 tahun pertama kehidupan itu. Golden period-nya gitu ya? Golden period-nya, iya. Oke. Nah tapi dengan catatan kadang-kadang kan orang tua itu MPASI-nya kadang-kadang tidak terperhatikan. MPASI-nya tetap dengan catatan ya MPASI-nya yang bergizi. Harus kayak protein dan lemak. Jadi ASI itu cuma makanan pendamping ASI jadi makanan pendamping ASI-nya yang harus tamah. ASI cuma membantu aja tapi makanan pendamping ASI-nya harus mencukupi kebutuhan sat-gisinya. Karena kan Allah sudah menciptakan awal-awal pertama kehidupan itu kandungan sat-gisi dari ASI-nya itu banyak, menimpa. Nanti 6 bulan ke atas itu mulai menurun. Makanya kalau kita pilih 2 tahun pertama kehidupan itu adalah saatnya karena nanti sat-gisinya udah mulai berkurang. Jadi tergantung demen dan juga perkembangan usianya si anak juga. Dilihat dari kebutuhannya juga sesuai dengan tumbuh kembangnya seiring dengan tambahnya usia. Artinya kebutuhan dari ASI-nya itu sendiri juga jadi agak berkurang ya dok ya. Harus diimbangi dengan tadi MPASI dan mungkin nanti ada tambahan apa lagi supaya zat-gisinya ini jadi lebih seimbang, terpenuhi dengan sempurna gitu ya dok ya. Untuk mendukung perkembangan otak dan fungsi-fungsinya yang lain gitu ya dok ya. Baiklah dokter kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan kembali di segmen selanjutnya lebih detail lagi seperti apa ya. Baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.